Selamat menikmati. Supaya 7% lebih ini real, jangan menjadi 7% tetapi itu hanya angka-angka statistik. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan kaji struktur APBD mereka, masih lebih 70% belanja tidak langsungnya. Bahkan kalau kita lihat dari 10 triliun lebih APBD-nya, itu 3,1 triliun belanja pegawai. Nah kalau dia belanja pegawai, berarti kan belanja langsungnya hanya sekitar 3,1 triliun, itu pun belanja modalnya hanya 1,6 triliun. Dengan 3,1 triliun ini, apa itu bisa cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, yang bisa cukup menciptakan lapangan kerja, cukup bisa mengurangi angka kemiskinan, yang menjadi tantangan-tantangan tahun 2020. Nah kalau itu kelihatan menurut saya agak berat, maka Sulawesi Selatan itu harus mengandalkan investasi dari luar. Nah investasi dari luar itu ada dua, investasi pemerintah melalui APBN dan investasi swasta. Karena pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya mudah dipicu. Satu, ruas jalan layang terterani, itu dengan investasi sekitar 100 miliar, itu bisa mendongkrat pertumbuhan ekonomi. Tetapi tidak berarti mencerminkan sesungguhnya ekonomi Sulawesi Selatan, kesungguhan. Nah hanya karena memang targetnya cukup bagus, yaitu di persen debili, itu berarti harus berupaya agar investasi di luar selatan dihadirkan di tahun 2020, terutama untuk sektor-sektor sebenarnya yang menarik, yang diperlukan buat saya itu sektor-sektor di pertanian, bagaimana modernisasi pertanian, betul-betul, apalagi mendayakunakan tanda kutip Menteri Pertanian. Kemudian yang kedua adalah di perkebunan, bagaimana kita punya kakao. Ketiga adalah investasi di bidang perikanan, karena kita punya potensi perikanan yang cukup bagus misalnya. Bahwa soal infrastruktur itu yang menjadi kewajiban pemerintah, terutama di pemerintah pusat, di dalam kita tarik bisa mempercepat pembangunan kereta api Makassar-Pare-Pare, perluasan jalan Makassar-Sungguh Minasa-Takalar, dan berbagai ruas strategis lainnya di Sulawesi Selatan.